Hai dengan sikap ini kami tidak melanggar perintah guru berkata saudara-saudara perguruannya pada diri mereka masing-masing karena gurunya tidak mengharuskan mereka untuk tidak membantu pakur mereka hanya bertugas untuk membawanya kembali jika perlu dengan paksa apabila paku tidak berhasil membawa seorang kurban yang baik untuk ilmu perguruan mereka dan yang kemudian berusaha untuk melarikan diri guru sama sekali tidak melarang kami untuk membantunya mereka mencoba menegaskan kepada diri sendiri karena itulah maka mereka berempat pun berjalan beriringan dengan paku tanpa menumbuhkan kesan yang mencurigakan dimana kita mengambil korban itu tiba-tiba saja paku bertanya di ujung pedukuan itu kita dapat menunggu 12 orang lewat eh bukankah kita baru berjalan setengah hari bertanya seorang kawannya apakah kita belum cukup jauh sama sekali belum kita akan berjalan sehari semalam baru keesokan harinya kita menangkap 12 orang yang pantas kita jadikan persembahan pada perlindung ilmu kita yang agung paguh menganggu-anggu tetapi ya sudah tidak menaruh kecurigaan sama sekali dengan demikian mereka meneruskan perjalanan meskipun tidak terlampau cepat tetapi jasmania mereka adalah orang yang kuat oleh latihan-latihan yang berat karena itulah maka mereka sama sekali tidak menampakkan letih setelah menempuh perjalanan yang jauh mereka pun kemudian tidak lagi melintasi hutan-hutan yang rindang maupun yang lebat karena mereka memilih menyusuri jalan yang cukup banyak dilalui orang bagipun kita masih belum berjalan satu hari satu malam jika kita menjumpai satu dua orang yang pantas maka kita akan menangkapnya desis salah seorang dari kelima orang itu kita hanya merupakan satu orang desis bagus tidak makin banyak semakin baik jika kita mendapatkan beberapa orang sekaligus maka purnama naik di bulan depan kita tidak usah mencarinya lagi jika kita dapat meliharanya sampai bulan depan yang lain tidak menjawab tapi mereka berjalan terus menuju kota yang lebih rame kita menuju ke kota desis buguh kemudian apakah kita akan mencari korban kita di dalam kota bukankah kita dapat memilih lebih baik lahut kawan kali ini kita masukin sebuah kota kecil lain kali kita akan memilih korban kami ke kota raja kita mencari kesulitan saja desis buguh kawannya mengerutkan keningnya mereka bertanya kepada diri sendiri apakah paguh memang seorang pengecut tapi mereka tidak mengucapkan pertanyaan itu demikianlah mereka pun berjalan terus sekali-sekali mereka berhenti untuk beristirahat bahkan ketika malam menjadi gelap maka mereka pun tidak segan-segan memasuki rumah-rumah yang mereka duga dapat memberikan makan kepada mereka dengan paksa mereka mengambil apa saja yang dapat mereka jadikan bekal mereka di perjalanan adalah menyenangkan sekali jika pada suatu saat mereka menemukan sebuah warung makanan yang masih terbuka pintunya sesudah senja tidak seorang pun berani melawan mereka berlima meskipun orang-orang yang menjadi korban itu tidak mengetahui siapakah mereka itu namun menilai sikap dan tatapan mata mereka maka orang-orang itu pun mengerti bahwa mereka dihadapkan pada kekerasan jika mereka melawan di malam hari mereka hanya beristirahat sebentar masing-masing mencoba mejamkan matanya hanya untuk sesaat kemudian mereka pun segera terbangun dan meneruskan perjalanan menurut perhitungan mereka maka perjalanan kembali tentu akan memerlukan waktu lebih panjang karena mereka akan membawa satu atau dua orang dengan paksa sedangkan waktu tinggal sedikit 5 hari sejak mereka berangkat kita akan dan tiba kembali di berdepuan paling lambat sehari sebelum saat itu tiba berkata salah seorang dari mereka orang-orang yang akan kita bawa tentu tidak akan dapat berjalan secepat dan sekuat kita ya besok kita harus mendapatkan orang itu dan kita akan segera menempuh perjalanan kembali sahut yang lain ternyata juga bahwa perjalanan mereka cukup cepat sebelum langit menjadi merah mereka sudah berada di kota kecil yang pertama mereka lalui kita masih sempat beristirahat dari salah seorang dari kelima orang itu bagaimana kita akan menangkap korban kita sesisi yang lain kita tangkap saja mereka jika perlu kita pergunakan kekerasan dihadapan orang banyak apa salahnya kita akan membunuh mereka yang melawan dan kita tentu akan mendapatkan yang masih hidup diantara sekian banyak orang apakah kota itu tidak mempunyai pengawal tapi mereka tidak berarti prajurit sungosari tidak akan sampai ke tempat terpencil ini kawannya tidak menyahut tetapi mereka menganggu-anggu meskipun agak ragu namun mereka percaya bahwa prajurit sungosari tidak akan ditugaskan di dalam kota kecil yang masih agak jauh dari kota raja itu demikianlah kelima orang itu pun kemudian beristirahat di pinggir kota kecil yang masih samar-samar di beberapa rumah yang berdiri di pinggir jalan masih nampak cahaya lampu minyak yang menyala direkul halaman tetapi jalan yang menyilang kota kecil itu ternyata sudah mulai dijalari oleh beberapa orang yang membawa barang-barangnya menuju ke pusat keramian kota mereka pergi ke pasar desis pagu pada kawannya ya agaknya pasar kota kecil ini cukup rame mereka membawa hasil kebun yang akan mereka tukarkan dengan barang-barang buatan kota kecil ini mungkin alat-alat pertanian dari besi atau barangkali barang-barang tenun yang lain menganggu-anggu saja mereka masih dipengaruhi oleh perasaan lelah dan kantuk bahkan salah seorang dari mereka menyandarkan dirinya pada dinding batu dan diluar kendaknya matanya telah terpegang kita juga pergi ke pasar berkata salah seorang dari mereka tetapi pasar masih sepi nanti kita matahari naik sepenggalah maka pasar itu akan penuh dengan orang-orang yang datang dari berbagai penjuru kita akan mengambil satu atau dua orang dari pasar itu kita akan mengiringnya kembali kepada poan tanpa ada yang dapat merintanginya jika pengawal-pengawal kota ini akan menghambat perjalanan kita kita akan bunuhnya atau mengiringnya sama sekali jika kita mendapat empat atau lima orang sekaligus maka untuk beberapa bulan kita tidak perlu mencari lagi tetapi lebih sulit melihara orang daripada melihara ternak karena orang mempunyai pikiran dan usaha untuk melarikan diri kita ikat tangan dan kakinya kecuali saat-saat mereka makan mereka dapat membunuh diri sebelum saatnya bagaimana mungkin jika mereka terikat mereka tidak makan dan tidak minum tujuh hari tujuh malam maka mereka akan mati dengan sendirinya kita akan memasukkan makanan dan minuman dengan paksa ke dalam mulut mereka yang lain tertawa rasa-rasanya memang aneh untuk memelihara seseorang karena akan dapat menumbuhkan persoalan yang bermacam-macam jauh lebih rumit daripada melihara seekor kerbu namun sementara itu seorang kawan mereka masih tetap tertidur sambil bersandar bahkan nampaknya tidurnya semakin menjadi nyenyak tapi ia segera terbangun ketika kawan-kawannya kemudian memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu menuju ke pasar yang tentu sudah menjadi semakin rame sebelum kita mengambil korban kita akan makan dahulu dan melihat-lihat barangkali kita akan mendapatkan korban dari jenis yang lain desi seorang diantara kelima orang itu yang bertubuh kekar maksudmu bertanya paguh tentu di pasar itu ada gadis-gadis cantik pula kau masih saja selalu diinggapi penyakit gila itu kau dapat tertimpa malapetaka karena sifatmu yang satu itu tapi orang itu tertawa katanya kalian akan mengiring korban itu dan aku akan membawa korbanku sendiri ke pasipuan tidak aku akan meninggalkannya di luar kota yang lain tidak menghiraukannya lagi mereka membenahi pakaian mereka sejenak kemudian mereka pun berjalan menuju ke pasar yang memang sudah menjadi semakin rame karena matahari pun mulai terbit di punggung pegunungan dengan sikap yang sangat menarik berhatian kelima orang itu masuk ke dalam pasar mereka sama sekali tidak menghiraukan berpasang-pasang mata memandang mereka dengan hati yang berdebar-debar kita makan saja lebih dahulu desis paguh yang lain mengangguk-angguk tanpa menghiraukan siapapun juga maka kelima orang itu pun kemudian menuju ke sebuah warung di pinggir pasar itu dengan kasar mereka pun segera duduk dan memesan beberapa mangkok minuman dan makanan sejenak mereka masih sempat berguru sambil menyumbat mulut masing-masing dengan beberapa potong makanan sebelum mereka menghabiskan beberapa mangkok nasi dan lauk-lauknya penjualnya merasa cemas sejak kelima orang itu masuk ke warungnya ia sudah menduga bahwa kelima orang itu bukannya langganannya yang selalu datang setelah mereka menjual dagangannya dan menukarkannya dengan kebutuhan mereka diperdukuan ternyata dugaannya tidak salah setelah lima orang itu kenyang maka mereka pun segera berdiri dengan mengangguk-angguk dalam orang yang bertubuh karitu pun berkata terima kasih paman dan bibi kami sudah kenyang kebaikan hati paman dan bibi tidak akan dapat kami lupakan penjual makanan itu hanya dapat menahan hati suami istri itu sadar bahwa mereka berhadapan dengan orang-orang yang tidak dapat diajak berbicara dengan kata-kata jika mereka berani menanyakan harga makanan dan minuman yang telah dimakan mereka maka akibatnya akan menjadi buruk sekali karena itulah maka kehadiran kelima orang itu telah menimbulkan kecemasan yang meluas diantara mereka yang berada di dalam pasar itu tapi tidak seorang pun yang berani menegur kelima orang itu bahkan orang-orang yang ada di dalam pasar itu justru melemparkan pandangan mereka jauh-jauh jika kelima orang itu lewat di dekat mereka menyenangkan sekali desis salah seorang dari kelima orang itu banyak perempuan cantik di dalam pasar ini aku belum melihat satupun desis yang bertubuh kekar agaknya matamu memang mata yang sangat buruk untuk melihat perempuan paguh tertawa ia pun kemudian menyahut penilaian kalian yang berbeda tapi nampaknya kalian sama sekali tidak tertarik pada anak-anak muda itu mata kawan-kawannya pun tiba-tiba telah terbelalak mereka melihat dua orang anak muda yang sedang duduk di dalam sebuah warung kecil di sudut pasar yang telah menjauh diramai itu tampan sekali desis pagu aku kira mereka tentu anak orang yang memiliki tata cara hidup yang baik dan teratur menilai pakaian yang mereka kenakan dan menilai cara mereka mengangkat mangkuk minuman dan menyuapi mulut mereka dengan makanan dan agaknya mereka benar-benar hanya berdua tidak ada orang lain di dalam warung itu mungkin mereka sedang menunggu seseorang yang meninggalkan keduanya di dalam warung itu yang lain mengangguk-angguk namun salah seorang dari mereka berkata masih terlalu muda apakah kita tidak dapat menemukan orang yang lebih tua lebih baik kita membawa seorang yang sudah melampaui masa dewasanya mereka sudah cukup masa untuk dijadikan kurban pagu mengangguk-angguk katanya karena itu memang masih terlampau muda tapi jika tidak ada yang lain keduanya akan dapat menyenangkan hati guru bahkan mungkin darahnya jauh lebih bersih dari seorang yang sudah melampaui usia muda mudanya sejenak mereka termangu-mangu namun kemudian pagu berkata marilah kita duduk saja disini sambil mengawasi anak-anak itu jika kita menemukan yang lain kita biarkan anak-anak itu pergi dan bertemu lagi di tahun-tahun mendatang kawan-kawannya mengangguk-angguk karena itulah maka mereka pun kemudian duduk di pinggir pasar sambil mengamat-amati dua orang anak-anak muda yang berada dalam warung itu namun tiba-tiba saja pagu menggamit kawannya sambil menunjuk tiga orang yang sedang masuk di pasar itu nampaknya mereka adalah orang-orang yang datang dari daerah yang agak jauh mereka bukan orang-orang di sekitar daerah ini desis paku ya dan menilik sikap mereka maka mereka pun bukan orang kebanyakan menyenangkan sekali kami dapat bertemu dengan ketiga orang itu kita akan membawa mereka semuanya kembali ke perdepuan guru tentu akan senang yang tua itu yang sudah selalu tua tapi yang dua masih belum mereka mereka masih cukup muda meskipun sudah bukan anak-anak muda lagi tubuhnya meyakinkan dan mungkin mereka juga mempunyai ilmu yang memang diperlukan bagi korban-korban kita tidak usah banyak pertimbangan lihat mereka sudah berada diantara orang di dalam pasar ini belum kita kehilangan mereka mailah kita menemuinya dan berkata terus terang jika mereka bersedia dengan baik-baik kita persilahkan mereka singgah di perdepuan meskipun dengan menyesal kita tidak akan pernah memberikan kesempatan mereka untuk keluar dari perdepuan kita paguh yang merasa dirinya mendapat tugas langsung merasa wajib untuk mengambil sikap karena itulah maka ia pun segera melangkah mendekati ketiga orang yang sedang melihat-lihat beberapa macam barang yang dijajakan di dalam pasar itu orang yang paling tua diantara ketiga orang itu terkejut ketika ia merasa seorang telah menggamitnya dikaya berpaling dilihatnya lima pasang mata sedang menatapnya dengan tajamnya diantara orang-orang yang berada di dalam pasar itu kisana berkata paku aku mempunyai keperluan sedikit dengan kisana Oh desis orang tua itu siapakah kalian mailah kita menepi mungkin kita dapat berbicara beberapa saat orang yang paling tua diantara ketiga orang itu menjadi ragu-ragu namun kemudian ia menggamit kedua kawannya dan mengatakannya bahwa kelima orang itu ingin bertemu dengan mereka terima kasih selamat menikmati